Tapi kan gini, aku itu sudah punya motor Terus aku pacaran sama cowok yang naik motor Apalagi sekarang musim hujan kayak gini Kalau kita jalan-jalan, kita kehujanan Ya gak lucu ya, makeupku mahal ya Eh, kamu tau ya, aku ini malu sama teman aku yang disana Aku sudah bilang kamu ini anak orang kaya, gimana sih? Loh, ini siapa, Zah? Eee, ini... Birlah semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat Ferry, kemana nih ya? Banget Aku mau pinjam mobilnya, katanya di taman Taman, taman mana tapi? Coba aku telpon dulu Udah diangkat lagi Udah lah, aku ke timur aja dulu Coba tau ada ferry Kayaknya Nomornya ini Fer, Fer, Fer Aduh Hampir saja Ah Itu kan si Fero Hah, bikin jantungan aja nih anak Bener kan? Fer, kamu itu apa-apaan sih? Main langsung jegat-jegat di depan mobil Kalau ketabrak gimana? Ya kan aku mau pinjam mobilnya, Fer Kan aku sudah bilang kemarin harinya Kapan yang bilang? Yang kemarin harinya aku itu mau jalan-jalan sama tunanganku Sekarang hari minggu kan? Kamu jangan ngada-ngada Kamu itu gak bilang apa-apa sama aku Ya sudah Gimana kalau kamu naik motorku? Lah Aku naik motor hujan-hujan kayak gini Mana? Sudah reda nih, Fer? Sudahlah Fer, ini hari penting Hari spesial Sama tunanganku, Fer Ya sudah Kalau aku naik motor Gimana? Ini karena aku Mandang kamu itu sahabat aku Ya, gak apa-apa Bawa aja Ya sudah Aku juga Mau ketemuan sama orang ini Ya Kan yang penting Bukan tunangan Kalau aku sudah Ya sudah Gak usah banyak ini itu Sana Pakai aja Awas loh Motorku awas lecit ya, Fer Kamu itu Bawa mobilku hati-hati Loh, aku sudah pengalaman Naik mobil Eh, jangan buat macam-macam Di dalam ya Siap Ya, hati-hati Ah, Feru Kebiasaan Kalau mau pinjam mobil Gak bilang-bilang dulu Katanya si bilang Gini itu Kapan Yang bilang Kalau udah bilang Kan aku gak kira Bawa mobil Mana Hujan-hujan kayak gini Aku disuruh naik motor Tapi gak apa-apa Sepertinya Ada untuknya juga Kalau aku pakai motor Bacanya Dikin-dikin gimana Loh, kamu ngapain disini Rin? Ya, ada deh Kamu juga ngapain disini Jalan-jalan sendirian Kamu kepo ya Terus Kamu disini ngapain sih? Ya, kamu jangan kepo lah Zaya Biasalah anak muda kan Kamu sudah Ya, begitulah Apa-apaan kamu sana? Ini tempat duduk aku Biasanya disini Basah loh Kamu ini gimana sih Gak ngeliat? Ya, gak apa-apa lah Emang Adek kamu disini ngapain kamu? Ini loh tempatku disini Aku disini Itu mau ketemuan Sama temen aku Jadi kamu gak usah kepo Temen Temen siapa? Emang kamu punya temen? Ya, banyak lah Kalau cuma temen secara Karena aku anaknya orang kaya Jadi banyak yang mau berteman sama aku Oh, orang kaya? Emang kamu punya kenalan siapa? Lihat nih aku Aku tak lagi mau ketemuan Sama kenalan barunya aku Dan ini adalah pertama kalinya Aku bertemu dia Oh, emang dia orang kaya? Oh, ya jelas lah Secara kenalan aku itu Gak ada yang Miskin atau rendahan Kayak gitu Gak ada Secara kenalan aku itu Semuanya bermobil Gak ada yang bermotor satupun Dan itu pun mobilnya ya Ya, mobil-mobil terbaru Seperti ya Yang warna-warna putih gitu Aku lihat di sosmednya Tunggu dulu, tunggu dulu Diam-diam Tapi kamu kenal dari mana itu? Jangan-jangan kamu kenal dari sosmed ya? Ya iyalah kenal dari sosmed Zaman sekarang itu sudah canggih Gak mungkin lah main surat-suratan Kalau nanti kamu ketipu gimana? Eh, kamu itu jangan seuzun sama orang Kalau belum tahu aslinya apa lagi Dia sudah terbukti Di foto sosmednya itu semuanya Itu terpampang mobil mewah Dan motor-motor mewah Gak ada yang namanya motor-motor Bisa jadi Dia bisa ngerental Bisa pinjam Dan bisa lain-lainnya Sekarang kan banyak rentalan gitu Erin, kamu itu kalau memang iri sama aku Gak usah buat-buat omongan mana ada Mobil rental zaman sekarang Terus-terusan dipajang kayak gitu Oh, yaudah ya Tinggal buktikan aja Awas aja Nanti kalau dia bener-bener miskin Sekarang soalnya itu banyak Yang gayanya elit Tapi ekonominya sulit Ya, tapi kalau kenalanku Yang satu ini gak mungkin lah Yang namanya ekonomi sulit Tapi jelas-jelas Dia itu anak pengusaha Dia itu mencantumkan Bahwa dia itu anak pengusaha Jadi aku percaya lah Ya, siapa tahu dia bisa jadi calon suami aku Dan bisa jadi suamiku Ya, udah diem dulu Kalau masih belum ketemu Jangan ngebagang-bagain dulu Kalau aja nanti bawa sepeda butut Atau gimana? Heh Kan gak ada yang tahu Kamu jadi orang itu Jangan kebanyakan iri ya Kamu itu Belum apa-apa Sudah susun duluan Sama pasanganku Kamu kalau memang mau menghasut aku Bukan kayak gitu Caranya Rin Caranya itu kamu harus pede Dengan apa yang kamu dapat Soalnya kalau pasangan itu Mencerminkan kamu sendiri Oh, yaudah Terserah kamu aja deh Kalau kamu gak bisa dikasih tahu Sama orang Yaudah Lagian aku juga gak butuh Kok omongan kamu Aku bisa punya pendirian sendiri Yaudah Tunggu aja ya Beberapa menit lagi Dia bakal dateng Kamu jangan iri ya Lihat aku bahagia Oh, oke Terserah kamu aja deh Oh, ya Kamu kenalannya siapa sih Pasti kamu kenalannya juga Sekelas-kelas Ya, rendahan gitu ya Ya, enggak lah Yang pastinya dia sudah ganteng Kaya, bermobil Apa itu ya Yang namanya Faiza Tapi disini gak ada Jewek lain ya Tapi kok dia sama temannya ya Jadi malu Aku pengen ketemu Atau aku tungguin disini aja ya Sampai dia ngeliat aku Apa sih Aku telefon aja ya Katanya kamu bermobil Ya tunggulah Sebentar lagi Kamu ini gak sabar Mungkin itu ya Oh, dia udah ngelirik Bentar Sebentar Permisi Masnya ini Namanya itu Ferry ya Kamu Faiza kan Iya Ya, aku Ferry Ya, aku Ferry Faiza Tapi kok Ini mana sih yang bener Kenapa? Ini motor kamu Iya, ada masalah Lo, enggak soalnya Disini Kamu pakai mobil sport Tapi kok Pakai motor metik Kayak gini Kayak gini Gimana sih ceritanya Kalau naik motor Emang Loh Ya seharusnya kamu itu kesini Bawa mobil sportnya lah Terus ngapain kamu kesini Malah bawa motor Ya kenapa kalau aku pakai motor Tapi kan gini Aku itu sudah punya motor Terus aku pacaran Sama cowok yang naik motor Apalagi sekarang Musim hujan kayak gini Kalau kita jalan-jalan Kita kehujanan Ya, enggak lucu ya Make upku mahal ya Aduh Aku enggak mikirin Kamu itu harus Make up Bedak Atau Apalah Walaupun hujan-hujan Kayak gini kan Enak rasanya Kalau berduaan Tapi ya Tahu tempat lah Apalagi aku sudah dendam Kayak gini Resmi Terus nanti Tiba-tiba aku cipratan air Di jalan Aku kena hujan Kamu bisa mikir gak sih Sebentar Sebentar Cewa Kamu itu kok Beda sekali ya Sama yang Waktu kita chatan Video polan Eh Kok beda sama sekarang Ya asal kamu tahu Kamu juga beda Saat kamu itu di sosmed Sedangkan kamu di sosmed itu Terlihat kayak Tapi tiba-tiba ketemunya kayak gini Jangan-jangan kamu mau nipu aku ya Eh Kamu tahu ya Aku ini malu sama temen aku yang disana Aku sudah bilang Kamu ini anak orang kau Gimana sih Loh Ini siapa Zah Ini Ini kenalan aku yang itu Yang katamu itu bermobil Iya sih Cuman Aku juga gak paham Sama dia Kenapa tiba-tiba Dia ke sini Cuman bawa motor metik Kan apa bedanya sama aku Nah makanya kan Sudah aku bilang tadi Jangan ketipu sama sosial media Soalnya sekarang itu Banyak penipuan Zah Ya lagian Mana aku tahu Kalau memang dia itu Penipu dia itu Bener-bener meyakinkan Apalagi Penampilannya di sosmed itu Dia selalu berjas Bermobil Tapi sekarang kok Malah pakai kaos kayak gini Kamu kemana sih Emang kalau Mau pergi ke taman Itu harus pakai Jas berdasi gitu ya Ya wajar lah Kalau aku pakai kaos Gak pakai hem Gak pakai dasi Emang mau ngantor gitu Dan juga Kamu ngapain Ngajak temen kamu ke sini Kita kan janjian Cuma berdua Kamu itu gak tahu ceritanya Kamu mending diem Kamu sekarang urus sih Gimana caranya kamu itu Menghargai seseorang Sedangkan kamu itu Mau bertemu aku pakai kaos Emang sopan ketemu kayak gitu Sebentar Zah Aku Dari tadi Aku menghargai kamu ya Tapi kamu yang gak Ngehargaiin aku Karena aku naik motor Kayak gini Kamu mempermasalahkannya Ya gimana Gak masalah Soalnya kamu itu Beda jauh Sama di sosmed Sama dunia nyata Aku ini kecewa ya Merasa ditipu sama kamu Gara-gara penampilannya kamu Sama di sosmed itu gak sama Tunggu 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 Kata-kata penipu itu Sangat menyakitkan lah Sama aku juga kecewa ya Ditipu sama kamu Aku gak ada niatan sedikit pun Untuk menipu kamu Kalau aku sekarang pakai motor Emangnya Masalahnya apa sih Kamu malu Sama temen kamu Karena ketemu aku Kalau aku pakai motor Kayak gini Eh diam kamu Jangan banyak omel Sudah dari tadi tuh ya Faizah tuh ngebangga-banggain Sama aku Katanya kamu tuh bermobil Sudah ganteng Kaya Terus Faktanya kamu kayak gini Kan kasihan Faizah Sudah berekspetasi tinggi Maaf ya Kalau ngomongnya dijaga Saya gak kenal sama kamu Dan saya juga gak ada urusan Sama kamu Eh fair Kamu itu gak usah Bentak-bentak temenku ya Aku gak bentak Ya tapi yang diomongin temenku Itu memang benar Kamu itu tidak sama Seperti apa yang Di dunia mai itu kamu sangat beda ya Sedangkan aku lihat di sosmed kamu Kamu itu bergelimang harta fair Tiba-tiba aku ketemu kayak gini Aduh bikin malu aja kamu ya Biasa Otak-otak penipu kan kayak gini Aduh Otak busuk kayak gini Serasa Mbak Sekali lagi saya bilang ya Sama mbak ya Saya gak ada urusan sama mbak Jadi mbak itu gak usah ikut campur Ya tapi Faizah itu temen aku Kamu dapet temen dari mana Kok bisa-bisanya Padahal masalah aku sama kamu Kok dia ikut campur gitu Eh dia itu memang temenku dari dulu ya Orang yang paling aku percaya Dan ternyata omongannya dia itu terbukti ya Kalau kamu itu memang Ya tidak sesuai lah sama ekspektasi Sama Relita itu beda Oh Aku sama kamu Aku paham Aku paham sekarang maksud kamu Maaf aku loading lama Jadi Kamu keberatan dan merasa malu Kalau aku pakai motor Ketemu sama kamu Kamu pengennya aku pakai rombongan mobil gitu ya Nah kamu baru paham kan Nah itu yang aku maksud gak ada Di dunia ini Perempuan yang mau nerima cowok modelan kayak kamu Apalagi kamu itu di fotonya sangat mapan Tapi disini kamu terlihat Rendahan Aku gak nyangka ya Sifat kamu itu Berubah 136 Ah 360 derajat Dari Pertama kita chatan Video callan Dan sekarang kita bisa bertatap muka langsung Kamu Sekarang Beda jauh Kamu tahu Alasan aku kenapa Beda Waktu di chat Sama di dunia nyata Sama kayak kamu Kamu di dunia Maya Kamu itu sangat kaya Tapi di dunia nyata Kamu itu gak ada apa-apanya Jadi Intinya kamu itu ya Kamu pengen Bertemu dengan Seorang pria Yang bermobil Wah jelas Yang Royal Terhadap uang gitu Ya bener Kamu tahu Oh Wanita-wanita Semacam kamu ini Banyak di luaran Aku gak nyangka Kamu seperti itu Kamu sama saja Seperti wanita-wanita Di luaran sana Emang kenapa aku Padahal aku berharap Kamu Wanita pertama Yang bisa ngisi hati aku Dengan cara Sifat kamu Dan karakter kamu Eh najis banget ya Aku harus sama kamu itu Najis banget Aku gak mau ya Sama orang Ya bahasa kasarnya Kamu itu penipu Sudah jelas-jelas Kamu menipu hati aku Dan menipu Semua apa yang ada Di dalam diri kamu itu Kamu jangan memaksakan lah Setidaknya kamu Kalau memang gak ada motor Atau eh Gak ada mobil Kamu jangan Posting-posting mobil Kayak gitu lah Jangan buat Cewek itu berekspektasi tinggi Sama kamu Aku gak menyangka ya Sama kamu Kamu hanya memandang Seorang pria itu Hanya dari segi mobil Dari segi harta Dan juga temen kamu ini sama Gak ada bedanya Sebelas-dua-belas lah kalian Tapi satu hal ya Yang harus kalian ingat Kalian itu Jangan pernah memandang Seorang pria itu Dari harta Dan mobilnya Cobalah pandang Seorang pria itu Dari hatinya Jika kalian memandang Seorang pria itu Dari mobil Dengan harta Dan uangnya Kalian itu Nanti akan Bakal dibuang Kalian itu Bagaikan sampah Bagi mereka Oh Kamu bilang aku sampah Kamu itu lebih Kayak sampah ya Apalagi kamu sekarang Sudah gak berharga Di mataku Ver Sebagai seorang Yang penipu Kayak kamu Kamu itu gak pantas Sudah dihargai sama aku Sama orang-orang banyak Kamu coba pikirin Jadi perempuan Gimana rasanya Kalau tiba-tiba Realita tidak sesuai Dengan ekspektasi Nah ya jelas Kecewa banget Zah Jelas-jelas Di postingan Katanya kamu itu kan Bermobil kan ya Nah benar Terus katanya Kayak tapi Setelah ketemu Kok kayak gini sih ya Jelas kecewa lah Ya mungkin ini Yang dinamakan Dengan musibah Aku tertimpa musibah Dengan cara dia Berpenampilan Tidak sesuai Dengan apa adanya Zah Kamu tolong Hargai aku Zah Kata-kata kamu itu Menyakiti hati aku Hargai akulah Aku datang kesini Hujan-hujan Gerimis-gerimis Seperti ini Demi ketemu kamu Eh Tahunya setelah Ketemu kamu Aku diperlakukan Seperti ini Aduh Aku juga Ver Aku bangun pagi Aku dandan Dari pagi Sampai jam segini Mau ketemu kamu Yang bermobil itu Dan tiba-tiba Kamu itu Ih tidak sesuai Ekspektasi Kecewa aku beli Baju mahal-mahal Cuma demi ketemu kamu Yang merendahan Kayak gitu Ver Gak tau lagi ya Kurin Ini gimana sih Ceritanya aku Tertipu baru Kali ini ya Aku ada cowok Kenalan Model-modelnya Kayak kamu Makanya Kamu dibilangin Gak percaya Sih sama aku Virasan aku Itu selalu benar Zah Ya mana aku tahu Kali aku tahu dari awal Aku gak akan Ngerespon Chat dan telpon Dia dari kemarin Makanya Jangan bandel Kalau dibilangin Kamu ingat ya Kata-kataku ya Kata-kataku ini Gak pernah salah Zah Jika kamu Memilih orang Yang berduit Dan bermobil Kamu itu Cuma diambil Manisnya aja Kalau sudah sepah Kamu dibuang Mereka itu Akan cari wanita lain Padahal aku Semenjak kita cetan Video callan Aku sudah merasa Nyaman sama kamu Eh taunya Sekarang aku Malah dijatuhin Sama kamu Seperti ini Eh mas Kalau mau cari cewek Itu harus tampil apa adanya Jangan menipu Kan kasihan Faiza Sudah berekspetasi tinggi Terus kena tipu Apa dia kan kecewa kan Mesti Eh mbak Mbak gak tahu masalahnya Mbak gak usah ikut Campur masalah kita Kata siapa Aku gak tahu Jelas-jelas Faiza Suka cerita sama saya Tiap malam loh Aku gak pernah Denger lah Faiza ini Pernah curhat sama kamu Punya temen Sebaik kamu Ya emang Faiza harus laporan Harus pake mikro Eh udah 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 diem Kamu itu Jangan ngomong seenaknya Sudah tahu salah Kamu masih bentak-bentak juga Sama temenku Eh kamu bilang aku Barusan apa Aku kalau pacaran Sama yang bermobil Aku akan diambil manisnya aja Gak apa-apa Lebih baik kayak gitu Daripada aku pacaran Sama orang miskin Cuma diambil manisnya aja Kan rugi aku ya Gak dapet untung kan Oh Eh Zah Otak kamu itu taruh di mana Zah Ya jelas Otak aku di kepala Bukan di dengkul Kamu bisa liat Gak matanya gimana sih Aduh ribet banget Ya aku gak nyangka Aku yang gak nyangka itu ya Kamu itu mau-maunya Diperlakukan seperti itu Kebanyakan wanita itu Gak mau diperlakukan seperti itu Ya gak apa-apa Ambil butuhnya sama kamu Sedangkan kamu itu gak ada uangnya Rugi dua kali aku Sudah ya Zah Ini pacar aku lagi nelpon Sudah-sudah kamu sana Kamu sana Gimana aku harus cerita Sama temen-temenku Kalau aku dapet pacar Kayak kamu Sudah-sudah Aku gak mau lama-lama Sama wanita yang gak punya otak Sudah Silahkan pergi Halo Sudah selesai Sudah di jalan Oh iya Tolong anterin ke taman Deket Jalan Hariono Ya jalan Hariono Pasti mencinta Ya gak usah ke rumah ya mas Tolong kesini ya Ya saya tunggu ya Secepatnya ya Oh alah Ya ya mas ya mas Udah deket berarti Dari sini ya 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 sudah mas Eh kamu itu ngapain Jadi orang Kayak so sibuk banget gitu Jangan pencitraan lah Di depan aku Aku sudah tahu Kamu itu kayak apa Ya itu Rasan aku Zah Kamu Mulai sekarang Kamu gak perlu tahu Ikut campur Dalam urusan pribadi aku Gimana Aku gak mau ikut campur Sedangkan kamu itu Sudah berhubungan sama aku Satu bulan Dan aku juga rugi waktu Astagfirullah Nah Kamu lihat di belakang Mobil di belakang Nah Mobil seperti itu Yang aku harapkan Seperti di foto Sesmetmu itu Aku pengen ketawa Aku pengen ketawa Mulai tadi dengerin Omongan kamu itu ya Emang ada yang lucu ya Aku ngomong sesuai Apa yang aku Omongin ya Oh iya pak Ferry Iya Ini mobilnya udah selesai Oh iya Makasih ya mas Hadid Iya Oh iya Saya minta tolong Boleh gak Oh iya boleh pak Ini mas Hadid Tolong nganterin motor ini ya Ke rumah saya Mas Hadid kan sudah tau ya Iya tau pak Nah Nanti kalau ada bibi Ini kunci motornya Kasihkan ke bibi aja Oh iya pak Siap pak Yaudah Makasih ya mas Hadid Iya pak Nanti saya kasih bonus pak Iya pak Tanah aja pak Ini kan mobil yang ada di foto kamu Terus kenapa Jadi ini mobil punya Iya iya mas Hadid Jadi ini mobil punya kamu Loh kok tiba-tiba ada mobil sih Itu mobil siapa ya Apa jangan-jangan Yaudah aku samping aja Tapi kamu jangan berpikiran negatif ya Kenapa dari bengkel langsung aku kesini Tadi kan Dari bengkel Saya cuma ganti oli Nah kenapa saya Suruh mobil ini kesini Karena setelah dari sini Saya harus Bertemu dengan klien saya Dan juga Jangan Kamu berpikir Aku ini sombong Untuk pamer mobil aku disini Dan kebetulan dari sini Aku mau bertemu dengan klien Dan juga Kebetulan juga Waktuku terbuang sia-sia Bertemu dengan kamu Mas Ya Sebentar Itu mobil siapa Eh Diam-diam Itu ternyata mobil si Ferry ini Aku gak tau Kalau dia itu sebenarnya punya mobil Aku malu Kita barusan ngomong apa aja Kan kita Jadi dia mobil si Ferry Iya dia mobil si Ferry Barusan ada tukang bengkel Yang nantriin kesini Tuh Gimana Lalu banget aku Ini gara-gara kamu juga Jangan nyalain aku Fer Maafin aku ya Gara-gara aku Kamu itu Sampai terbuang waktunya Ya sudah Gak apa-apa Gak apa-apa Memang Kebanyakan wanita Memang seperti itu Tapi aku It's okay Gak masalah Aku sudah terbiasa Seperti itu Iya Aku kan gak tau Fer Kalau misal kamu itu Ada mobil kayak gini Kalau tau gitu Aku gak kira Buat kamu kecewa kayak gini Aku minta maaf ya Tapi kamu mau kan Fer Berhubungan kayak kemarin-kemarinnya lagi Sama aku Soalnya Aku gak tau Fer Fer Makasih ya Mobilnya nih Kamu itu kemana aja Kok lama banget sih Ya maaf lah Barusan kan aku Nganter tunanganku Tapi Motor kamu itu Ada di rumahku sekarang Loh Mana motorku Ya ada di rumahku Ya sudah Aku mau nganterin mobilnya Ke rumahnya ya 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 udah Kamu nganterin mobil ini Hei Bert Kamu punya cewek dua Fer Kalau kamu mau Ambil aja Eh mas Mas Ini mobilnya mas kan Bukan Ini mobilnya Ferry Hah Tadi aku pinjem Mobilnya si Ferry Terus itu mobil siapa Oh iya Fer Kamu bawa mobil dua Wah Dimana nyetirnya kamu Ya itu mobil aku yang di bengkel Kan aku ganti oli Dan juga Kebetulan Mau dianterin sama bengkelnya Yaudah Suruh aku anterin kesini Dan mobil motor kamu Aku anter Ke rumah aku Jadinya Kamu pake aja mobil ini Nanti kalau sudah kembali Kalau kamu mau ambil motornya Minta kuncinya ke bibi Iya siap Fer Soalnya aku masih ada urusan lain Yaudah Kita pulang aja Yaudah Oh iya Kamu ya Jangan pernah mandang orang Dari mu Peski mobil dan hartanya Seperti kata-kata aku tadi Dan sekarang Kamu mau apa Jika aku sudah Bawa mobil dua Seperti ini Iya Aku mau balik kayak dulu Oh Maaf Maaf Sekarang Karena aku sudah Bawa mobil dua Ini Ini mobil aku semua Selera aku bukan kamu lagi Aku mau cari Wanita yang lebih cantik Dan juga Yang etikanya Yang sopan Gak matri Kayak kamu Dan Oh iya Coba kamu Periksa ke dokter Otak kamu itu Di service atau enggak gitu Minta service aja Karena kamu tadi bilang Kamu mending Manispa dibuang Yang penting Kamu dapet uang Mana ada wanita yang mau diseperti itu kan Sebalik kamu tadi ngomong seperti itu sama aku Ya maaf aku tadi emosi Gara-gara kamu juga berpengampilan Enggak sama Emosi itu alasannya kamu aja Itu pasti dari hati kamu Dan otak kamu Ya Mangkanya aku kan nyuruh kamu Otak kamu itu service aja Ayo Vera Balik Halo mbak Kasian banget nasibmu Gimana ini pasti ini Gara-gara kamu Kamu yang bikin aku lagi Menggir-menggir Menggir-menggir Nyalain aku terus Kan kamu yang bikin aku Sambung banan Aku malu Tapi kan kamu juga ikutan marah-marah Zah Yaudah jangan nyalain aku Tau gitu aku memang bener-bener percaya Sama si Ferry Lagian kamu juga ngerusak kepercayaan Dadah Yaudah sana kamu ikut sama si Ferry aja Ini gak mau aku sudah diusir sama itu Yaudah aku pulang duluan Lalu terus aku pulang sama siapa Mana sih Karim Lalu terus aku